Intro Dalam rangka meningkatkan tata kelola standar pelayanan, Biro Perencanaan dan Organisasi mengadakan forum komunikasi publik untuk mengungkit reformasi birokrasi Setjen DPR RI terkait zona integritas, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pertanggungjawaban dan evaluasi. Forum komunikasi publik ini juga dihadiri oleh Asisten Deputi Standarisasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Inklusif Kemenpan RB yang menyampaikan beberapa hal penting dalam penyusunan standar pelayanan diantaranya inventarisasi tugas dan fungsi, pengguna layanan, prosedur pelayanan, hingga produk akhir layanan. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Setjen DPR RI Helmizar juga menyampaikan acara ini sangat penting guna menyelaraskan penggunaan dan monitoring anggaran di tiap bagian dengan optimal tetap mengacu pada rencana yang telah ditetapkan. Proses perencanaan penyusunan anggaran itu kita harus benar-benar sesuai dengan rencana yang sudah kita tetapkan bersama dan pada saat proses berjalan di triwulan 1, triwulan 2, 3 dan 4 itu revisi itu tidak harus dilakukan tapi sesuai dengan yang sudah kita rencanakan dan prosesnya itu nanti kita memang benar-benar transparan akuntabel dan integritas itu yang akan kita lakukan kepada seluruh unit kerja dan selain itu kita juga dimonitoring oleh Direktur Jenderal Anggaran terkait dengan proses revisi anggaran. Seluruh unit kerja di Sekretariat Jenderal DPR RI turut hadir untuk bersama-sama menyusun anggaran secara terbuka yang nantinya akan disampaikan melalui satu aplikasi khusus. Halim dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan.